Tim Psikologi Biro Sumber Daya Manusia, Polda, Jawa Tengah menggelar trauma healing terhadap puluhan siswa madrasah aliyah Yaswa Demak. Trauma healing dilakukan lantaran didapati sejumlah pelajar mengalami trauma akibat menyaksikan langsung peristiwa berdarah tersebut. Insiden penganiayaan yang dialami Alifatuh Rohman, Guru Madrasah Aliyah Yaswa, Desa Pilangwetan, Kecamatan Kepun Agung, Kabupaten Demak berdampak sejumlah siswa mengalami trauma. Pasalnya, aksi penganiayaan yang dilakukan oleh siswa berinisial MAR 17 tahun terjadi di dalam ruang kelas saat korban membagikan soal ujian tengah semester. Kabak Psikologi Biro SDM Polda, Jawa Tengah, AKBP Novian Susilo mengatakan tim psikologi akan melakukan beberapa langkah untuk menyembuhkan trauma yang terjadi atas insiden beberapa waktu lalu. Selain itu, tim psikologi juga akan melakukan mapping dan langkah-langkah teknis terkait seberapa berat dampak yang ditimbulkan. Dilaporkan ada beberapa orang yang mengalami trauma, sehingga hari ini kami kesini bisa melakukan saat identifikasi seberapa level trauma itu. Juga kami juga memberikan edukasi terhadap kegiatan proses belajar-belajar ini dan tugas kami sebagai pikiran psikologi itu memberikan ini melalui... Sementara itu, Kepala Kemenang Kabupaten Demak, Afif Munzir, mengatakan Atas kejadian ini, pihaknya akan melakukan upaya primtif agar kejadian tidak terulang. Pihaknya juga akan memanggil seluruh Kepala Madrasah di bawah Kemenang untuk melakukan parenting terhadap siswa. Afif menyebut, sanksi yang diberikan kepada siswa MAR menjadi salah satu kewenangan Madrasah dalam persoalan pendidikan karakter. Namun, terkait motif siswa MAR, Kemenang menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Setiap siagaan Madrasah, artinya memastikan anak yang masuk di lingkungan Madrasah dalam kondisi yang betul-betul aman, tidak membawa selia tatat jam, dan seterusnya. Yang kedua, kami lakukan pola dalam waktu yang tidak terlalu lama ini semua lembaga pendidikan yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Demak untuk melakukan upaya-upaya parenting bersama. Terus yang berikutnya, mengintensifkan lagi komunikasi dengan semua elemen. Terkait pelaku yang kini berstatus anak berkonflik dengan hukum, pendampingan kepadanya tetap akan dilakukan. Namun, menunggu proses berita acara pemeriksaan yang dilakukan penyidik Satreskrim Polres Demak selesai.